Kids, siapa yang suka mengonsumsi buah jeruk? Buah ini cukup populer di kalangan masyarakat lho. Nah, ternyata ada 600 jenis buah yang ada di seluruh dunia lho. Wah, banyak sekali ya. Kids, siapa yang suka mengonsumsi buah jeruk? Buah ini cukup populer di kalangan masyarakat lho. Jeruk yang terdiri dari beberapa jenis ini berbeda-beda sesuai dengan daerah tempat buah tumbuh. Sebagian besar jenis jeruk memiliki rasa asam yang segar dan manis. Rasa asam pada buah jeruk berasal dari kandungan asam sitrat yang terdapat pada semua jenis jeruk. Nah, ternyata ada 600 jenis buah yang ada di seluruh dunia lho. Wah, banyak sekali ya. Eits, namun di Indonesia hanya ada beberapa jenis dengan bentuk dan rasa yang berbeda. Hmm, ada jenis jeruk apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jeruk nipis Jeruk nipis memiliki bentuk lonjong atau agak bulat dan agak runcing di bagian pucuk buah. Warna pada buah ini hijau kekuningan dengan kulit yang agak tebal. Sehingga kita akan sulit jika ingin langsung membukanya tanpa bantuan pisau atau benda tajam lainnya. Jeruk dengan bentuk bimji yang oval ini memiliki rasa asam dan gak manis sama sekali. Jeruk Bali Jeruk ini dikenal dengan ukurannya yang besar dan bentuknya yang bulat. Kulitnya tebal dan memiliki daging berwarna putih hingga kemerahan. Jeruk ini memiliki rasa yang manis, sedikit kecut dan agak pahit. Jeruk Purut Jeruk ini berwarna hijau dengan kulit buah yang keriput dan gak beraturan. Jeruk yang berukuran kecil ini memiliki rasa yang sangat asam dengan daging buah yang tipis dan memiliki banyak biji. Jeruk Purut Jeruk Purut sering digunakan sebagai penyedap masakan dan daunnya juga bisa digunakan untuk campuran masakan dan kue. Jeruk Lemon Buah yang memiliki kulit berwarna kuning muda ini mengandung banyak air. Buah ini memiliki rasa asam dengan aromanya yang khas. Selain itu, buah ini berbentuk oval dan memiliki daging buah yang sedikit. Biasanya, jeruk ini juga dimanfaatkan untuk membuat selai. Jeruk Siam Jeruk Siam memiliki kulit yang tebal dan kuat berwarna hijau kekuningan. Pada kulitnya terdapat tekstur pori-pori yang berwarna kuning. Rasa buah cenderung manis dan terkadang sedikit asam. Bagian dalam buah ini terdapat kerut-kerut atau serabut berwarna putih. Jeruk Mandarin Buah jeruk mandarin berwarna oranye cerah dan memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan jeruk lainnya. Dan memiliki kulit yang tebal tetapi dapat dikupas dengan mudah. Rasa manis dan gak ada bijinya membuat buah ini enak sekali jika dikonsumsi. Nah itulah beberapa jenis buah jeruk yang ada di Indonesia. Jeruk mana yang sering kalian konsumsi nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye!